Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua Menentukan ukuran sepeda memang gampang-gampang sulit Sepanjang mengikuti aturan yang digunakan pabrikan Kita akan mendapatkan ukuran sepeda yang pas dengan tinggi badan kita Tetapi tak jarang kita merasakan bahwa sepeda yang sudah sesuai ukuran Yang ditentukan pabrikan terhasil lebih besar Khususnya untuk sepeda jalan raya Apa penyebabnya? Mari kita bahas Posisi bersepeda jalan raya Dalam menentukan ukuran sepeda, pabrikan berpatokan pada posisi bersepeda Untuk sepeda jalan raya, posisi duduk yang menjadi patokan pabrikan adalah Sudut antara lengan dan badan paling besar 90 derajat Dan sudut badan 45 derajat terhadap permukaan Selisih ketinggian saddle dengan handlebar antara 5 hingga 8 cm Jarak permukaan saddle ke titik tengah bottom bracket mengikuti metode Greg Lema Yaitu 0,883 dikalikan insim Panjang insim adalah 46% dari tinggi badan Dan panjang jangkauan adalah 45% dari tinggi badan Desain geometri Untuk desain geometri ini Mari kita ambil contoh geometri Stratos S3 Dimana ukuran S adalah untuk tinggi badan 160 hingga 170 cm Dan sudut sheet tube 74,5 derajat Bila kita menggunakan rumus Sinus sheet tube angle dikalikan tinggi badan dikalikan 0,883 Maka ketinggian vertikal saddle adalah 626,25 hingga 665,39 mm Bila ketinggian vertikal tersebut dibandingkan dengan frame stake Ditambah 60 mm tinggi stem Maka selisih ketinggian saddle dengan ketinggian handlebar adalah 46,25 hingga 85,39 mm Sesuai dengan kriteria route bike 50 hingga 80 mm Sedangkan untuk jarak jangkauan horizontal Didapat dari efektif top tube Ditambah perkiraan panjang stem 100 mm Ditambah kemunduran saddle yang dihitung dengan rumus Selisih ketinggian saddle dan handlebar dibagi dengan tangen sheet tube angle Dari hasil perhitungan Jarak horizontal adalah 637,83 hingga 648,68 mm Dan bila kita hitung jarak diagonal dari titik permukaan saddle ke bar top handlebar Maka hasilnya adalah 639,5 hingga 654,28 mm Dan bila dibandingkan dengan jarak jangkauan Dan bila dibandingkan dengan jarak jangkauan sebesar 45% dari tinggi badan Yaitu 724,08 hingga 769,33 mm Jarak diagonal frame masih di bawah jangkauan badan Kenapa kebesaran? Dari desain geometri Kita menemukan bahwa jarak antara saddle dan handlebar Masih terjangkau oleh pesepeda Sesuai dengan rentang tinggi badan yang ditetapkan pabrikan Tetapi kenapa masih ada yang merasa kebesaran? Jawabannya adalah Posisi bersepeda yang diterapkan oleh pesepeda Tidak sesuai dengan kriteria pabrikan Bagi pesepeda yang baru memulai menggunakan sepeda jalan raya Belum terbiasa bersepeda dengan kemiringan badan 45 derajat Kebanyakan di kemiringan 60 derajat Bila menggunakan sudut antara lengan dan badan sebesar 90 derajat Maka posisi handlebar harus di atas saddle Posisi handlebar yang di atas saddle Terlihat lucu untuk sepeda jalan raya Maka ketinggian handlebar maksimal sejajar dengan saddle Nah kondisi ini tentunya akan mengurangi sudut antara lengan dengan badan Dari 90 derajat menjadi 60 derajat Sudut 60 derajat ini akan memendekkan jangkauan Dari 724,08 hingga 769,33 mm Menjadi 512 hingga 544 mm Yang jauh lebih pendek dari jangkauan sepeda Yaitu 639,5 hingga 654,28 mm Inilah kenapa sebagian pesepeda merasakan sepedanya kebesaran Walaupun ukuran sudah mengikuti aturan pabrik Solusi Desain geometri sepeda yang mengacu pada ketentuan umum bersepeda jalan raya Membuat sepeda terasa besar Bagi pesepeda yang belum terbiasa bersepeda dalam posisi merunduk 45 derajat Karena itu Bagi yang baru memulai dan badan belum fleksibel Pilih sepeda satu nomor Di bawah ukuran semestinya Dan posisikan ketinggian handlebar Sejajar dengan ketinggian saddle Sambil menunggu badan terbiasa di posisi aerodinamis Tetapi bagi pesepeda dengan tinggi badan 160 cm Agak susah mencari ukuran sepeda Yang lebih kecil dari ukuran S Solusinya adalah naikkan handlebar di atas saddle Tahan malu saja dulu Sampai badan kita bisa membungkuk 45 derajat Baru turunkan posisi handlebar Jangan menurunkan saddle atau memendekkan stem Untuk menyesuaikan jangkauan Karena bisa membuat cedera Dan stem pendek Membuat sepeda lebih liar Semoga informasi ini bermanfaat Tetap sehat Salam Goes Terima kasih telah menonton!